Intro Diterpa gosip keretakan rumah tangga Postingan Sherini bersama Reino Barat Isyarat Ganteng ini Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nama Sherini menjadi sorotan setelah kabar miring menimpa rumah tangganya dengan Reino Barat Apalagi semenjak dengan Reino Barat, Sherini sudah tidak sering warna wiri di televisi Maupun dari panggung ke panggung hiburan di tanah air Rumah tangga Sherini dan Reino Barat pun dikabarkan tengah retak setelah menjalani pernikahan selama kurang lebih 3 tahun Sebagai informasi, Sherini dan Reino Barat menikah pada 27 Februari 2019 lalu di Masjid Chami, Tokyo Selepas menikah, Sherini pun memutuskan untuk tinggal di Singapura dan Jepang menemani sang suami bekerja Di samping itu, saat hendak pergi ke luar negeri, Sherini menerangkan bahwa sang suami ingin dirinya berhenti dari dunia entertain Selain itu, mereka pun mengaku hanya ingin bersenang-senang dan program hamil Lantaran usia Sherini yang tak lagi muda, 40 tahun Keretakan rumah tangga Sherini dan Reino Barat mencuat bukan tanpa alasan Kabar ini beredar karena belum hadirnya ngomongan selama 3 tahun pernikahan Meski begitu, baik Sherini dan Reino Barat belum memberikan konfirmasi maupun klarifikasi secara resmi Namun belum lama ini, Sherini terlihat membagikan postingan di akun Instagram pribadinya Dalam Instastory pribadinya, ia memberikan keterangan dengan mengantarkan ibunya dirawat oleh dokter Alhamdulillah mama boleh pulang, semuanya bagus, thank you dokter Tulis Sherini dengan membagikan foto mamanya sedang berkonsultasi dengan dokter di Singapura Dalam postingan selanjutnya, Sherini pun tampak membagikan foto bersama mamanya ditemani Lala Nurlela Alhamdulillah ibu cetar sudah seger kembali, makasih ya Ad Lala Nurlela udah anteri mama kesini We miss you at STH55, tulis Sherini Kemudian Sherini pun membagikan potret selfie bersama sang suami dan Reino Barat Saat menemani mama dan Lala Nurlela jalan-jalan di Singapura We love you mama, emotikot hati Tulis Sherini sambil menandai akun Lala Nurlela dan Reino Barat serta STH55 Tampaknya Sherini dan Reino Barat enggan ambil pusing soal isu miring yang menimpa rumah tangganya tersebut Namanya rakas Tafira dituding jadi anak Sherini sebelum dinikahi Reino Barat Sosok Syarini kembali santar dibicarakan banyak pihak terkait isu yang mengatakan dirinya sudah punya anak sebelum menikah dengan Reino Barak Anak tersebut adalah seorang anak laki-laki yang sudah lulus kuliah Disebutkan namanya adalah Raka Stevira nama yang beramai berumorkan jadi anak yang dimiliki Syarini jauh sebelum menikah dengan Reino Barak Gosipnya juga menyebut jika anak tersebut selama ini diasu oleh kakak diri Syarini Isu itu bermula ketika Syarini datang ke acara wisuda Raka Stevira Kemudian rawai dibicarakan jika Raka dibesarkan bukan oleh ibu kandungnya Sosok yang membesarkan Raka Stevira adalah Rina Rusdiana yang merupakan kakak diri Syarini Dikutip dari Instagram atchongliwillneverdai Kala itu inces sopanak rapsi Syarini hadir di acara wisuda Raka Stevira Hal yang menjadi serotan bahwa Rina Rusdiana duduk di belakang Syarini Posisi duduk ini salah satu faktor publik berasumsi bahwa Syarini ialah sang ibu kandung Tidak sampai disitu sebelum naik panggung Raka tampak lebih dulu mengampiri Syarini ketimbang Rina sebelum akhirnya mereka menangis haru dalam pelukan Bahkan beberapa netizen berkomentar mempertanyakan hal tersebut Kalau bukan anak kandung Raka anak angkat terus kenapa pas wisuda budepak yang ngangis Sampai misak hayo tanya netizen Tidaknya itu netizen juga menyeranti caption Rina Rusdiana Yang menyebutkan bahwa Raka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang sesungguhnya Asumsi ini terbantahkan oleh komentar selanjutnya Mungkin kita seharusnya itu kasih sayang antara ibu bapaknya Bukannya si Rosdiana ya Kasian aja sih Raka Di bawah-bawah tapi aneh juga ya Wisuda kenapa dia yang nangis kejar Padahal emaknya aja Terus belum lagi kenapa dia duduk di sofa Emaknya di belakang Tulis netizen Rumah tangga Sherini dan Reino Baragdi Sudah bertaku warga net karma Israel Setelah hampir 4 tahun menikah Rumah tangga Sherini dan Reino Baragdi Suka mengalami kerentakan Tanya itu Memadirnya ketimbangan juga Diasukan menjadi faktor Adiakut jahat rumah tangga Sherini Dan juga Reino Baragdi Sebelumnya Sherini diketahui sempat menjalani program Hamil bayi tabung Namun belum ada kabar lanjutan Mengenai program hamilnya tersebut Sampai titik ini Sayangnya pihak Sherini Mokok Reino Baragdi Mengonfirulasi Isu keretakan rumah tangganya Rinaldi Nurardi Sabah Sherini pun menolak Untuk mengomentari isu Netizen Tapi yang gak memulikiri pastinya Dari kuali kere negara Pasti menarapkan jalan Tuali suatu Beri syahri Dan juga Mengerak Ucah netizen Lai Karma ismi Emni Netizen Beri syahri 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 Terima kasih telah menonton